BAB 1082 Sistem Perencana Utama Di langit di atas benua selatan, awan bergulung, dan kilat menyambar dari waktu ke waktu. Gemuruh! Pada saat ini, bersamaan dengan ledakan guntur yang besar, sebuah celah terbuka di ruang awan. Sesosok bergegas keluar dari celah. Sosok itu adalah Suke, yang mengeluarkan darah dari mulutnya. G. Asterisman, mantra antarmuka Void sangat tidak stabil. Jika fisikku tidak cukup kuat, aku akan hancur berkeping-keping. Kata Suke dengan marah. Titik antarmuka yang dibuat oleh mantra antarmuka Void tidak dapat dibandingkan dengan titik antarmuka alami, yang terlalu tidak stabil. Ketika dia berjalan di terowongan Void, dia hampir hancur berkeping-keping oleh badai Void yang ganas dengan bantuan mantra pemecah ruang. Untungnya, dia berhasil selamat dari badai dengan bantuan fungsi pemulihan otomatis sistem. Untungnya, dia memilih benua selatan sebagai titik pendaratannya, yang relatif dekat. Jika dia mendarat di benua Suanzen atau di suatu tempat yang lebih jauh, dia mungkin tidak akan bisa hidup kembali. Namun, ketika dia melihat matahari lagi dan merasakan ki spiritual dan tanah familiar di benua selatan, Suke cukup lega. Akhirnya, dia kembali hidup-hidup. Satu tahun di dalam gua setara dengan 10 tahun di dunia luar. Suke ingin segera mencari aura Liu Jingning dan bootface dengan kekuatan jiwanya. Ledakan Tiba-tiba, dewa agung mungkin turun dari langit. Seluruh tubuh Suke membeku di tempat. Seberkas cahaya turun dari langit dan memukulnya tepat. Sialan, apa yang terjadi? Apa wanita gila itu menyusul kita? Suke segera mengubah ekspresinya. Jika wanita itu juga kabur, dia akan berada dalam masalah besar. Suara mendesing Jianling, yang telah berubah menjadi kabut hitam, melompat keluar dari pedang yang patah dan berkata dengan heran, bukan wanita itu. Tunggu, cahaya ini? Sepertinya cahaya berkat surgawi? Cahaya berkat surgawi? Suke tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Desir? Pada saat ini, berkas cahaya tiba-tiba menyusut. Kemudian, itu diringkas menjadi cahaya yang menyala-nyala dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, itu melesat di depan Suke dengan tiba-tiba. Apa? Apa ini? Mata Suke menyipit saat dia menatap benda bercahaya yang melayang di depannya dengan ekspresi tertegun. Setelah kecemerlangan berangsur-angsur memudar, penampakan objek yang sebenarnya terungkap. Itu sebenarnya adalah sebuah tablet batu seukuran buku. Ada dua nama yang terukir di loh batu, salah satunya adalah Suke. F asteris ceka, kenapa namaku ada di sini? Siapa Suanyuan Wanrong ini? Suke tertegun. Dia bingung dan tidak tahu apa ini. Jianling, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba gemetar dan berseru, Kitab Taiyi Surgawi. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kitab Surgawi Taiyi? Ketika Suke mendengar ini, matanya membelalak kaget. Apakah ini Kitab Surgawi Taiyi? Itu tidak benar. Bukankah ini urusan wanita? Kenapa dia juga kehabisan? Tunggu, kenapa ada nama Act of Saint di situ? Selain itu, samar-samar dia bisa merasakan bahwa setelah tablet batu ini muncul, sepertinya terhubung dengan hatinya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Jantung Suke berdetak kencang saat dia melihat ke arah Jianling. Mata merah Jianling tertuju pada tablet batu. Matanya seperti dua wasiat merah, yang terpaku di sana tanpa bergerak. Ketika Suke menatapnya, matanya sedikit bergetar. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Suke, kamu dikutuk. Apa-apaan? Suke segera melebarkan matanya. Apa artinya ini? Buku Surgawi Taiyi ini keluar dengan sendirinya. Bagaimana saya bisa dikutuk? Lupakan saja, izinkan saya memberitahu Anda tentang buku Surgawi Taiyi terlebih dahulu. Jianling menggelengkan kepalanya dan memberitahu Suke tentang asal-usul buku Surgawi Taiyi. Dia juga memberitahunya tentang yang dipilih oleh surga dan syarat untuk mewarisi kitab Surgawi Taiyi, yang mengharuskan seorang pria dan seorang wanita untuk melewati kesengsaraan cinta, yang hampir sama dengan apa yang dikatakan bootface kepada Duan Giude dan orang-orang lainnya. Setelah mendengar itu, wajah Suke langsung menjadi gelap. Sekarang dia mengerti situasinya. Ternyata buku Surgawi Taiyi bukanlah hal yang baik. Itu adalah jebakan besar dan momok besar. Yang dipilih surga, dia hanyalah orang yang ditipu oleh surga. Sekarang, kamu harus mengertikan, wanita itu pasti putus asa olehmu. Jadi, dia memilihmu sebagai teman kultifasinya untuk memaksamu menyelamatkannya. Jika tidak, jika dia mati, kamu tidak akan bisa hidup sendiri. Tanda seru, Jianling menatap Suke dengan sedikit simpati di mata merahnya. Suke segera mengangkat alisnya, se-asteris T. Jangan lihat aku seperti itu. Jika dia mati, aku tidak akan bisa hidup sendiri. Jika aku bunuh diri sekarang, dia tidak akan bisa hidup sendiri. Tanda seru, se-asteris T. Beraninya kamu begitu kejam padaku. Apakah kamu akan bunuh diri? Jianling kaget dan tidak percaya. Omong kosong, itu hanya metafora. Mulut Suke berkedut. Dia sangat tertekan. Tidak mungkin baginya untuk bunuh diri. Sulit untuk bertahan hidup akhir-akhir ini. Bagaimana dia bisa bunuh diri? Jika dia memiliki keberanian untuk bunuh diri, mengapa dia tidak memiliki keberanian untuk hidup? Huh, lagi pula, dia telah mencuri 500 tahun umurku. Aku mungkin bisa mengalahkannya 500 tahun kemudian. Suke mendengus dingin. Jianling menggelengkan kepalanya dan berkata, 500 tahun jelas tidak cukup. Wanita itu menggunakan time shuttle untuk tidur di dalamnya. Puluhan ribu tahun telah berlalu di dunia luar, tetapi hanya beberapa ribu tahun telah berlalu di dunianya. Kurasa dia tahu umurnya hampir habis dan tidak ingin bangun terlalu pagi. Jadi dia menggunakan benda ini untuk menunggu datangnya era baru. Setelah mengatakan itu, Jianling memandang Suke dan berkata, Jika kamu tidak mencuri time shuttle, dia akan tinggal di dalamnya selama 500 tahun, yang berarti kamu akan tinggal di dalamnya selama 5 ribu tahun di dunia luar. Dikalau begitu, kamu mungkin punya kesempatan. Tapi sekarang setelah kamu mencuri time shuttle, aku khawatir kamu telah mengakali dirimu sendiri. Seh asteris T, jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan mengambil omong kosong ini. Suke segera memarahi, aku hanya ingin mengganggunya sampai mati dengan time shuttle ini. Tapi hal ini tidak berguna bagiku. Aku bisa bersembunyi dan berkultivasi selama setahun, tetapi dia telah berkultivasi selama 10 tahun. Ini benar-benar kontraproduktif, tanda seru petik dua. Betul sekali. Tidak, bukan seperti itu. Jianling segera melambaikan tangannya dan berkata, the time shuttle adalah salah satu ancient divine objects. Ia dapat mengecilkan dan memperbesar waktu. Dengan kata lain, ia dapat membuat Anda menghabiskan 1 tahun di dunia luar dan 10 tahun di dunia luar. Titik, itu juga dapat membuat Anda menghabiskan 10 tahun di dunia luar dan hanya 1 tahun di dunia luar. Ia dapat melakukan kedua hal ini. Namun, benda ini hanyalah tiruan. Jika time shuttle yang asli digunakan secara ekstrim, itu bisa bertahan selama 10.000 tahun dan hanya 1 tahun di dunia luar. Apa? Suke terkejut dan diliputi oleh keterkejutan. Benda ini adalah artefak surgawi tertinggi. Bagaimana itu bisa menjadi tiruan? Terlebih lagi, dengan time shuttle yang sebenarnya, dapatkah 1 tahun digunakan sebagai 10.000 tahun? Astaga, ini terlalu sulit dipercaya. Namun, peniruan ini tampaknya berhasil juga. Paling tidak, 1 tahun bisa digunakan selama 10 tahun. Eh, tunggu, jika itu masalahnya. Tiba-tiba, sesuatu terjadi pada Suke. Matanya berbinar dan dia berkata sambil tertawa, Jianling, kamu membuat kesalahan. Karena replika time shuttle ini dapat memperlakukan 1 tahun sebagai 10 tahun, maka jika aku bersembunyi di dalamnya dan berkultivasi selama 500 tahun, bukankah begitu, setara dengan berkultivasi selama 5.000 tahun? Jianling menggelengkan kepalanya secara langsung, kamu terlalu banyak berpikir. Tidak mungkin bagimu untuk mengaktifkan benda ini dengan kekuatanmu saat ini. Meskipun time shuttle ini hanya tiruan, itu juga luar biasa dan berharga. Itu akan menghabiskan banyak kekuatan inti sejati dan konotasi Tao. Tidak, saya harus menggunakan banyak kekuatan inti sejati dan konotasi Tao. Petik 2 Banyak, dengan cara apa? Suke mengangkat alisnya karena dia tidak mau menerimanya. Mungkin, 100 kali lebih banyak kekuatan inti sejati dan konotasi Tao daripada mantra antarmuka void yang kamu gunakan. Jianling menjawab dengan serius setelah berpikir sejenak. 100 kali? Suke melambaikan tangannya segera, Aku, Suke, telah mendominasi dunia penggarap selama bertahun-tahun. Aku tidak membutuhkan hal semacam ini. Time shuttle, hehehe, sampah. Lihat aku berkultivasi selama 500 tahun, dan aku masih bisa membunuh langit dan bumi. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkan wanita itu. Setelah mengatakan itu, Suke menyingkirkan tablet buku surga Taihi. Kemudian, dia berbalik dan terbang ke tanah misteri benua selatan. Setelah melarikan diri dari lembah pemakaman surgawi dan tiba di benua selatan, Suke mencoba yang terbaik untuk mencari aura Liu Jingning dan Duan Jiude dengan kekuatan jiwanya. Tetapi dia tidak menemukan apapun. Dengan kekuatan level 6 tahap kendaraan hebatnya saat ini, kekuatan jiwanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia hanya bisa menutupi setengah dari benua selatan. Tanah misteri benua selatan juga ditutupi oleh kekuatan jiwanya. Sayangnya, dia tidak menemukan aura familiar. Tapi yang membuat Suke penasaran adalah bahwa sebelum dia pergi ke Celestial Burial Valley, dia telah memerintahkan orang untuk mendirikan cabang dari fraksi surga yang meledak di tanah misteri di benua selatan. Belakangan, hanya beberapa ratus orang yang datang ke kantor cabang. Tapi sekarang, jumlah orang di cabang itu telah meningkat secara signifikan. Setidaknya ada 10 ribu orang, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Aneh, mungkinkah tanah misteri benua selatan telah muncul? Tidak, daerah itu masih sangat biasa. Dan aku tidak merasakan aura tanah misteri, jadi dia mempercepat. Bagaimanapun, dia telah tinggal di lembah pemakaman surgawi selama satu tahun, yang setara dengan 10 tahun di dunia luar. Pembangkit tenaga dari tahap setengah surgawi di jebakan maut lainnya belum terbunuh, jadi orang-orang dari fraksi surga yang meledak mungkin mengalami kesulitan. Oleh karena itu, Suke telah siap secara mental bahwa orang-orang dari fraksi surga yang meledak akan bersembunyi lagi, termasuk Liu Jingning dan Butfes, jadi tidak mungkin menemukan mereka dengan mudah. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada begitu banyak orang di situ selama tanah misteri benua selatan. Tapi sekarang, tempat itu sangat ramai dengan lebih dari 10 ribu orang, yang sedikit sulit dipercaya. Ledakan Diiringi deru angin, api, dan guntur, Suke tiba di lembah tanah misteri benua selatan dengan mulus. Dia benar-benar terpana. Setelah menghilangnya tanah misteri benua selatan, tempat ini telah menjadi hutan belantara yang tandus. Banyak gunung telah dihancurkan oleh perang. Meskipun Suke telah meminta orang untuk membangun sebuah bangunan di sana sebagai cabang, itu masih sangat sederhana dan kasar. Sekarang, tempat ini sangat makmur, seluas puluhan ribu hektare. Ada banyak bangunan dan menara megah di segala penjuru yang dijaga ketat. Yang paling mengejutkan Suke adalah semua penjaga, serta semua orang di wilayah ini, mengenakan jubah hitam. Di belakang mereka ada kata-kata, fraksi surga yang meledak, yang ditulis dengan kaligrafi tebal dan flamboyan. Mereka terlihat sangat keren dan tidak terkendali. Sialan, kupikir orang-orang ini akan mengalami kesulitan, tapi sepertinya mereka bersenang-senang. Suke segera menghela nafas lega. Rupanya, fraksi surga yang meledak belum lama ditindas, dan itu hanya karena memiliki kekuatan besar sehingga bisa berkembang ke tahap ini. Siapa kamu? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pada saat ini, para penjaga di menara merasakan keributan dan segera berteriak pada Suke. Ini aku, Suke, transfer uangnya. Dengan senyum tipis, Suke meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menginjak roda badai api. Sosoknya berkedip saat dia langsung turun ke tanah. Suaranya tenang namun nyaring, bergema di seluruh cabang. Setiap orang dalam jarak beberapa ribumu bisa mendengar suaranya. Tiba-tiba, seluruh cabang fraksi surga yang meledak terdiam, dan kemudian menjadi gempar. Pemimpin fraksi? Ya Tuhan, ini suara pemimpin fraksi, dia kembali. Sialan, butfes, pemimpin fraksi masih hidup. F asteris CK, kamu mencari kematian. Beraninya kamu mengatakan itu tentang pemimpin fraksi? Aham, aham, maaf, aku terlalu bersemangat. Jangan bicara omong kosong, teman-teman, ayo keluar dan sambut pemimpin fraksi. Dalam semburan kebisingan, orang-orang berkerumun, sangat bersemangat, tetapi mata mereka lebih dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua telah mendengar bahwa Sukye telah membunuh banyak orang di lembah pemakaman surgawi, tetapi pada akhirnya, dia diseret ke tanah oleh pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, dan sangat sulit baginya untuk keluar lagi. Mereka tidak menyangka setelah 10 tahun, orang ini akan muncul di depan mereka, hidup dan sehat. Selamat datang kembali, pemimpin fraksi. Pemimpin fraksi, kamu sangat tampan. Puluhan ribu orang muncul di depan Sukye, dan raungan tertib mereka terdengar seperti guntur. Sukye langsung diliputi emosi, dan dia merasa cukup berhasil. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya, Bagus sekali, bagus sekali, fraksi surga yang meledak memiliki reputasi yang baik. Pemimpin fraksi Su, kamu akhirnya kembali. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih berlari keluar dari kerumunan dengan penuh semangat dan mendarat di depan Sukye. Sukye sedikit tertegun, maaf, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Eh, pemimpin fraksi Su, saya Chen Zen, tetua agung Buddha Ji, tidakkah Anda ingat saya? Pria tua itu langsung merasa malu. Chen Zen, Sukye langsung tersentak. Ya, Chen Zen, ketika kamu datang ke Budisme Ji, akulah yang pergi untuk menyambutmu? Chen Zen berkata dengan malu, merasa malu. Oh, benar, 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 penatua Chen, aku ingat kamu. Ah, hah, hah, maaf, aku sudah terlalu lama tinggal di tanah, dan ingatanku menjadi buruk. Sukye langsung tertawa karena dia mengingat identitas lelaki tua ini, yang merupakan tetua agung dari Budisme Ji. Mendengar itu, Chen Zen berkata dengan gembira sambil tersenyum, pemimpin fraksi Su, kamu benar-benar berbakat dan kuat. Hanya butuh 10 tahun untuk kembali dari tempat itu, dan kamu bahkan mencapai panggung kendaraan hebat. Selamat, tetap low profile. Ngomong-ngomong, di mana orang-orang lainnya? Mengapa saya tidak melihat mereka? Sukye berkata sambil tersenyum, melambaikan tangannya. Eh, senyum Chen Zen membeku, dan dia berkata dengan getir, pemimpin fraksi Su, orang-orang lainnya tidak ada di sini, dan kamu terlambat. Apa? Seketika, mata Sukye melebar, dan auranya tiba-tiba menyembur keluar. Orang-orang lainnya tidak ada di sini? Apa artinya, mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi pada mereka? Pemimpin fraksi, jangan khawatir, tolong dengarkan aku. Chen Zen buru-buru berkata, orang-orang lainnya telah pergi ke dunia dekat surga bersama istrimu, Jiang Hongyan. Jika kamu kembali satu tahun sebelumnya, mungkin kamu bisa bertemu mereka. Tapi sekarang mereka telah pergi, dan kita tidak bisa menghubungi mereka. Ah, mereka pergi ke dunia dekat surgawi? Omong kosong, Grand Elder, bisakah kamu begitu menakutkan? Sukye sedikit tertegun, dan kemudian dia berkata dengan wajah gelap, karena dia hampir ketakutan setengah mati. Tanda seru. Ya, 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 Anda benar, pemimpin fraksi. Saya membuat kesalahan karena ketidaksabaran saya. Tapi, pemimpin fraksi, panggil saja saya penatua Chen mulai sekarang. Saya bukan penatua Buddha Ji lagi. Sekarang, bahkan pemimpin sekte dari Buddhisme Ji adalah anggota dari fraksi surga yang meledak. Kata Chen Zhen dengan senyum masam. Oh, aku tidak menyangka kamu juga akan bergabung dengan fraksi surga yang meledak. Tidak, tidak, beritahu aku apa yang terjadi dulu. Mengapa mereka pergi ke dunia langit dekat? Bukankah mereka mengatakan akan menyelamatkanku? Su Ke tersadar perlahan. Sebelum Bootface dan orang-orang lainnya pergi, mereka berjanji akan kembali untuk menyelamatkannya. Dia tidak menyangka mereka semua akan pergi ke dunia langit dekat dalam waktu sesingkat itu. Intinya mereka dipimpin oleh Jiang Hongyan. Pemimpin fraksi, ceritanya panjang. Kenapa kamu tidak duduk di aula pertemuan? Aku akan memberitahumu apa yang terjadi di masa lalu. Kata Chen Zhen, menangkupkan tangannya. Oke, ngomong-ngomong, mereka semua sudah pergi. Ayo masuk dan lihat betapa indahnya tempat ini. Su Ke berpikiran terbuka. Ketika dia tahu Jiang Hongyan dan orang-orang lainnya aman, dia benar-benar lega. Kemudian, dia menganggupkan kepalanya dan meminta Chen Zhen untuk memimpin. Dikelilingi oleh sekelompok orang, Su Ke dibawa ke ruang pertemuan fraksi surga yang meledak. Ketika teh dan makanan ringan disajikan, Chen Zhen memberitahu Su Ke semua yang terjadi setelah insiden di lembah pemakaman surgawi. Mendengar itu, Su Ke sangat terkejut hingga hampir jatuh dari kursinya. Akhirnya, dia menghela nafas, Hongyan kecilku luar biasa. Ternyata ketika Butfes dan Duan Jiude melarikan diri dari selesial Burial Valley, mereka memimpin para pembudidaya lainnya untuk bersembunyi jauh dari dunia. Setelah itu, pusat kekuatan tahap surgawi dari tanah kematian lainnya memasuki lembah pemakaman surgawi lagi. Setelah mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi di sana, mereka menemukan beberapa orang yang selamat dan mempelajari seluruh kebenaran masalah tersebut. Jadi, mereka mencari anggota fraksi surga yang meledak untuk membalas dendam. Untungnya, Duan Jiude cukup cerdas untuk menemukan tempat persembunyian terpencil dengan ki spiritual yang melimpah untuk semua orang berkultivasi. Namun, anggota fraksi surga yang meledak yang tidak punya waktu untuk berkumpul bersama mereka dianiaya oleh tiga akademi. Saat itu, hanya Duan Jiude yang mencapai level 1 dari Great Fehich Lestech. Dia adalah kultivator yang paling menjanjikan untuk mencapai tahap setengah surgawi. Semua pembudidaya menaruh harapan mereka padanya. Mereka ingin dia mencapai tahap setengah surgawi sesegera mungkin sehingga dia dapat memimpin mereka kembali ke tahap setengah surgawi dan menyelamatkan anggota fraksi surga yang meledak dan suke. Sayang sekali, kecepatan kultivasi Duan Jiude terlalu lambat. Dengan tidak adanya semua jenis bahan berharga, sulit bagi Duan Jiude untuk membuat terobosan. Dia bahkan tidak berani berkultivasi dengan bebas. Lagi pula, penyerapan ki spiritual selama kultivasi tahap kendaraan besar sangat bising. Mereka semua takut menarik pusat kekuatan dari tiga akademi. Saat itu, mereka hampir menyerah. Mereka bahkan mengira mereka perlu tinggal di tempat terpencil itu selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Namun, setelah hanya tujuh tahun, Good Fortune JD Plate milik Jiang Hongyan diaktifkan. Di pagi yang cerah, lempeng giyok keberuntungan memancarkan cahaya kemasan cemerlang dan melesat ke langit. Langit diterangi oleh cahaya matahari terbenam. Itu seperti berkah dari surga atau kelahiran harta langka? Saat itu, semua pembudidaya ketakutan. Mereka mengemasi barang-barang mereka dan hendak melarikan diri. Namun, pembangkit tenaga listrik yang tersisa dari tiga akademi tiba sebelum mereka. Namun, mereka tidak bisa kembali setelah mereka tiba. Jiang Hongyan berlari keluar dari disgyok keberuntungan dan membubung ke langit seperti raja satu generasi, menekan semua pahlawan. Dia membunuh lebih dari sepuluh pembangkit tenaga listrik dari tiga akademi dengan bantuan Good Fortune JD Plate. Pada saat itu, dia hanya berada di panggung kendaraan hebat, bukan panggung setengah langit yang sebenarnya. Apa yang terjadi setelah itu? Suke bertanya kepada Chen Zhen setelah dia mencerna informasi yang baru saja dia terima. Dia juga bingung, meskipun Jiang Hongyan sangat berbakat dan beruntung, tidak mungkin baginya untuk mencapai puncak panggung kendaraan hebat dalam tujuh tahun. Kecepatan kultifasinya terlalu mengerikan. Eh, piring gyok keberuntungan? Apakah kamu baru saja mengatakan piring gyok keberuntungan? Pada saat ini, roh pedang tiba-tiba keluar dari pedang yang patah dan berubah menjadi awan kabut hitam. Nada suaranya sedikit bersemangat dan terkejut. Chen, Chen Zhen terkejut dan hampir melompat dari kursinya. Oh Chen, tidak apa-apa. Jangan takut, kita semua berada di pihak yang sama. Suke melambaikan tangannya dan menatap roh pedang. Apa? Keluar-keluar-keluar itu? Tentu saja aku tahu, ini adalah benda suci. Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengarnya? Roh pedang mengangguk dan berkata, objek ini terkait dengan Time Shuttle yang kamu curi. Oh, Suke penasaran. Dikatakan bahwa Good Time Shuttle yang asli terdiri dari Good Fortune JD Plate dan Heavenly Shuttle lainnya. Nama lengkapnya seharusnya adalah Good Fortune Time Shuttle. Tapi itu terbelah dan Good Fortune JD Plate menghilang. Heavenly Shuttle adalah juga rusak dalam perang itu. Jianling tiba-tiba berhenti. Perang? Perang yang mana? Suke mengangkat alisnya dan bertanya. Jianling menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menyebutkan itu sekarang. Namun, Good Fortune JD Plate juga mengandung beberapa kekuatan surgawi dari Time Shuttle. Jika kamu dapat mengenali Good Fortune JD Plate sebagai tuannya, kamu akan mendapatkan dunia kecil ketika Anda berkultivasi di dunia itu, Anda akan dapat hidup 100 tahun. 100 tahun? Suke terkejut. Dalam hal ini, Jiang Hongyan dan Sufeifei telah berkultivasi selama 7 tahun, yang berarti mereka telah berkultivasi di Lempeng Gyo keberuntungan selama 700 tahun. Tuhanku, tidak heran dia bisa mencapai puncak panggung kendaraan hebat. Keberuntungannya benar-benar luar biasa. Tepat, 100 tahun? Ini jauh lebih kuat daripada tiruanmu. Benar-benar aneh. Orang macam apa yang begitu beruntung untuk mendapatkan disgyok keberuntungan? Mata roh pedang dipenuhi dengan keraguan, dan dia mulai bergumam. Sendiri saat dia berbicara. Heh, heh, itu wanitaku. Dia memiliki tubuh kismet yang cukup kuat. Suke menjawab dengan bangga. Tubuh kismet, tidak heran. Mendengar itu, Jianling mengangguk. Kemudian dia memandang Suke dan mulai menggelengkan kepalanya. Samar-samar, Suke mendengarnya bergumam, bunga tersangkut di kotoran sapi. Namun, Suke tidak ingin berdebat dengan Jianling. Dia menoleh ke Chen Zhen dan bertanya, Apa yang terjadi setelah itu? Ah, oh, benar, setelah itu. Chen Zhen, yang masih kaget dengan Jianling, tersadar dan terus berkata, Setelah itu, Nyonya Jiang marah ketika dia mendengar tentangmu. Dia memimpin kami untuk membunuh jalan keluar dari tempat itu dan kembali ke lembah pemakaman surgawi di benua timur. Namun, kami gagal. Setelah itu, dia memimpin kami untuk menyelamatkan anggota fraksi surga yang meledak dan memburu semua anggota dari tiga akademi. Puff! Sepertinya dia benar-benar marah, kata Suke sambil tersenyum. Menurut karakter Jiang Hongyan, dia pasti sangat marah karena apa yang terjadi pada Suke. Apalagi hal ini terkait dengan tiga akademi. Apalagi ketiga akademi tersebut berani memburu anggota fraksi surga yang meledak. Itu sebabnya dia membunuh semua orang luar tanpa ragu-ragu. Ya, kita dapat melihat bahwa Nyonya Jiang sangat menentukan dalam pembunuhan. Cara memaksakan seorang raja yang turun ke dunia seperti itu, bawahan ini masih mengingatnya dalam-dalam. Seperti yang dikatakan banyak anggota geng, kami hampir menjadikan Nyonya Jiang sebagai pemimpin geng. Eh, pemimpin geng suh, bawahan ini tidak bermaksud begitu, tolong jangan salah paham. Chen Zhen secara tidak sengaja mengatakan apa yang ada di hatinya saat dia berbicara, dan wajahnya langsung menjadi malu. Tidak apa-apa, ayo. Suke tidak peduli tentang itu. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Lagi pula, dia bukan pemimpin yang berkualitas dan tidak suka menjadi pemimpin. Apalagi, Jiang Hongyan adalah orang yang dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Temperamennya tak tertandingi oleh banyak orang. Ya, setelah kami membunuh orang-orang dari tiga akademi, kami mencoba segala macam metode untuk menyelamatkanmu. Sayangnya, tempat itu terlalu aneh. Tidak peduli apa yang kami lakukan, kami tidak bisa membuka altar. Kami bahkan belajar dari orang-orang dari tiga akademi dan meneteskan darah kami di altar, tetapi tempat itu tidak merespons. Chen Zhen melanjutkan, dua tahun kemudian, satu tahun yang lalu, seorang lelaki tua muncul di benua Xuanzhen. Dia adalah orang besar penyendiri yang kultifasinya telah mencapai tahap setengah langit. Dia melakukan perjalanan ke empat benua besar. Ketika dia mendengar tentang ini, dia memberitahu kami bahwa kami tidak dapat menyentuh lembah pemakaman surgawi dan bahwa kami seharusnya tidak berpikir untuk menyelamatkan Anda. Satu-satunya cara adalah pergi ke dunia surgawi dekat. Ada banyak master mantra di sana. Tembakan besar yang tertutup, bagaimana dia bisa begitu baik? Suke segera mengerutkan kening. Jika ada orang besar yang tertutup di tahap setengah langit di benua Xuanzhen, Suke tidak percaya bahwa orang besar akan datang ke sini untuk memperingatkan kita tentang masalah ini dengan niat baik. Pemimpin fraksi Su, kamu bijaksana. Tembakan besar itu memang memiliki tujuan? Chen Zhen berkata sambil tersenyum, menangkupkan tangannya. Sebenarnya, dia menemukan Nyonya Jiang akan melewati kesengsaraan surgawinya. Jadi, dia ingin membawanya kembali ke dunia surga dekat ketika jalan kenaikan dibuka setelah Nyonya Jiang berhasil melewati kesengsaraan surgawinya. Sebelum itu, orang lain di benua Xuanzhen juga naik ke dunia surgawi dekat. Namun, dia berada dalam kultivasi terpencil pada waktu itu. Jadi, dia terlambat. Kemudian, Nyonya Jiang berdiskusi dengan wakil pemimpin fraksi Bootfest dan setuju untuk pergi ke dunia dekat surgawi untuk menemukan jalan. Jadi, satu tahun yang lalu, Nyonya Jiang menerobos puncak panggung kendaraan besar dan menarik kesengsaraan surgawi. Kemudian, dia membuka jalan kenaikan dan membawa banyak orang ke dunia surga dekat. Namun, sepertinya Nyonya Jiang mengeluarkan buah saat melewati kesengsaraan surgawinya. Namun, kesengsaraan guntur terlalu kuat saat itu. Saya tidak melakukannya lihat dengan jelas apa itu. Saya mengerti, Su Ke mengangguk dan ekspresinya menjadi serius. Buah yang dikeluarkan Jiang Hongyan pastilah buah kismet surgawi yang dia dapatkan di istana bulan yang dimurnikan. Dia telah menyempurnakan tubuh kismetnya menjadi tubuh kismet surgawi. Namun, dia tidak khawatir tentang ini. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi ketika Jiang Hongyan dan orang-orang lainnya pergi ke dunia dekat surga. Lagipula, dunia dekat surgawi berbeda dari dunia ini. Meskipun Jiang Hongyan tidak terkalahkan di antara para pembudidaya di tahap setengah langit, ada pembudidaya di tahap surgawi manusia dan tahap surgawi bumi di dunia dekat surgawi. Intinya adalah dia membawa Good Fortune Jadedis bersamanya. Menurut Jian Ling, Good Fortune Jadedis adalah benda suci. Begitu dikenali, pasti akan menimbulkan sensasi. Jika Jiang Hongyan mengungkapnya di dunia dekat surga, dia mungkin terbunuh. Tidak, sepertinya aku harus pergi ke World of Near Celestial secepat mungkin.